Halo semua, kembali lagi di channel youtube gue Adlinur Oke, di sesi kali ini kita akan bahas tentang cara pemanasan dan latihan yang efektif Oke, gue mulai dari pemanasan yaitu kromatik Kita tahu kromatik itu setiap nada ke nada jaraknya adalah setengah Setengah itu kalau kita terapkan di fret gitar itu adalah satu fret Jadi setengah itu secara nadanya Oke, nah gimana tuh kelatian atau pemanasan kromatik Yaitu kayak gini contohnya Untuk pemanasan, kita mainkan secara acak untuk temponya Jadi gak apa-apa kalau pemanasan tuh Kita kromatiknya bisa secara maju ke depan Kayak gini Atau bisa juga mundur Atau bisa juga dari atas ke bawah Kayak gimana tuh, kayak gini Mundur ke atas Nah, itu untuk pemanasannya Jadi, kalian bisa mainin terus Temponya acak aja Jadi, misalnya kayak Jadi, gak ada keharusan harus ngikutin tempo Karena ini pemanasan Jadi, misalnya sebelum kalian mau main Main gitar untuk lagu apa Atau untuk manggung Atau untuk latihan di studio bahkan Jadi, kalian bisa terapin kayak gitu Tujuannya hanya merenggangkan tangan gitu Banyak juga Gitaris-gitaris yang saya tahu Contoh Seperti John Petrucci Dia ada melakukan perenggangan seperti ini Kayak tangannya Tarik gitu ya Atau kayak gini Dibalik lagi tangannya Ya, itu Gimana ya Bisa juga kalau mau dilakuin Cuma sebenarnya Lebih tepatnya pas kita main Itu kan untuk manggung Tapi kalau Yang gue kasih tahu Lebih ke generalnya Jadi, untuk Misalnya latihan di kamar Latihan sendiri gitu Misalnya lagi mau Nge-jam nih Sama backing track gitu kan Ya Paling bagus sih Gue saranin Coba dulu Main ini Gak perlu di Gak harus di fret awal Bisa juga mau coba di sini Jadi, tujuannya bukannya Buat mainin lagu apa Atau Teknik apa Untuk merenggangkan saja Nah Kalau untuk teknik latihan efektif Saran gue nih Make metronom Nanti bakal gue tunjukin Mungkin di sini kali Aplikasi yang gue rekomendasi Yaitu Pro metronom Ada untuk Android Sama untuk iPhone Atau iPad Karena ya dibandingkan Ya bagus sih Sebenernya kalau punya metronom Yang beneran ya Apalagi yang pake Yang analog gitu Yang tak tok Cuman kan Untuk efisiensi Dari HP kita gitu Make aplikasi pro metronom Nah Tempo yang gue anjurin Untuk latihan efektif Apapun Yaitu 50 Kenapa 50 Jadi dengan kita Jadi kalau Gue Ngequote ya Atau ngutip dari Seorang virtuoso Yaitu Yngvi Mamsin Yang penting itu Lu bukan kecepatan Tapi Adalah akurasi Atau Ketepatan Clarity Kejelasan Jadi dengan kita mainin Dari tempo pelan Kita Baratnya Cai barat Jadi nyatu gitu Sama Fredboard yang kita mainin Oke Contoh nih Pertama Gue kasih lagi Dengan Tadi pemanasan kita Dengan kromatik Kita terapin ke Teknik latihan Jadi latihannya bisa apapun Tapi untuk Contoh kali ini Ya gue kasih contoh Kromatik Ya kan Karena kalau kita bahas Yang teknik lain Gimana latihan efektif Main picking Atau main legato Kan kalau kita tahu Picking kan kayak gini Pakai pick ya Atau legato Yaitu Hammer on pull off Itu Ini Hammer on pull off Atau Kalau bahasa Sederhananya Yaitu legato Bakal panjang banget ya Tapi untuk sesi kali ini Gue kasih contoh Yaitu kromatik Oke Tempo 50 Yaitu 1 per 16 Nah Kayak gini Kita bayangin 1 per 16 Caranya Kita bayangin Itu majunya Undur Kayak gitu Bang Adli Nah kalau misalnya yang lebih muda dari Gue ya Bang Adli Bosen banget Nah betul Latihan yang efektif ini bakal bosen Kalau kita gak tau goal yang kita mau capai Nah latihan ini bakal jadi semangat Bikin semangat Kalau kita tau target yang kita mau tuh kayak gimana Nah untuk konteks ini gue ngomongin tentang speed Dalam Yang benar gitu Dalam yang benar Oke Boleh juga Oke Speed Tentang kejelasan gitu Tentang clarity Kalau bahasa Inggrisnya Jadi kita tau dulu goalnya Nah misalnya targetnya tuh Gue mau mainin lagu nih Gue punya lagu Atau gue lagi ngulik lagu Temponya tuh Kita taruh lah ya 112 Ini lagu Tempo dari lagu Smoke on the water Smoke on the water Di purple ya Tempo segini Oke Nah kita terapin kromatiknya tadi Kita ngomong seperen 16 aja ya Kita misalnya penggemar metal gitu Penggemar metal kita coba Salah 170 nih Apakah saya bisa? Tuh Oke Segitulah Jadi kenapa gue bisa Dapetin akurat Untuk tempo 170 Karena gue udah tau Satu persatu note yang gue mainin Dan gue saranin latihan Bertahap Jadi dari 50 Jangan langsung kayak tadi Ke 170 Tentu ada proses dari 50 Naikin dulu ke 70 90 100 Ya naikin 10 10 Bagus sih Oke Nah kayak gitu Jadi Kalau kalian mengharapin main kayak Itu semua ada proses dari pelennya Kayaknya cukup untuk sekian Nanti kita ketemu di sesi-sesi selanjutnya Dengan gue Adli Nur Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.